Di Bunda Baud, Direktur Baud, Ibu Hela, yang hormati Kakanda saya, Bapak Sukiman Direktur Minyakbargan, yang saya banggakan Ketua Umum Baudi, Toph Neki, yang berbahagia para Dibu dan Bapak-Bapak Guru Baud yang terhimpun dalam Baudi, mungkin ada yang wilayah DbD, yang berbahagia para DbD, Toph Neki, DbD, 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 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan menang, karena setiap pada waktu ini, saya ingat kalau akan melakukan pengertian, Pak, kalau kami untuk iklan, apa harus dengan Baudi? Iya, tentu. Kita yang namanya Baudi, saya ingat. Nah, justru di sini, saya ingat. Bapak dan Ibu, secara karibisar, ada lima yang menjadi fokus kebijakan dari Direkturat BGTK Kaudanik Nas. Terima yang berkenaan dengan kualifikasi, polisi guru, yang dua tentang kompetensi guru, yang ketiga tentang kejahteraan, yang keempat karir, dan yang lima perlindungan. Saya hanya ingin membicarakan terutama yang berkaitan dengan Baudi, Bapak dan Ibu, itu ada tiga. Pertama, kompetensi, yang dua kejahatan, yang ketiga pengharian. Yang kompetensi, Bapak dan Ibu, selalu yang menjadi pembahasan tanda berbicara perbicaraan adalah Kualifikasi, 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 saya punya data awal ketika saya berbicara perbicaraan, itu terdapat jumlah grupa oper formal itu ya, grupa oper main, DPSPS, itu jumlahnya 530.000 orang. Dari 531.000 orang waktu itu, yang berpendidikan SMPH itu 286.000, yang SMPH sekitar 22.000. Tetapi begitu kami sisir, WELA, Pak Sikiman, dan Berhenti, menggunakan dana Dapodik, ternyata tinggal 299.000 total. Dan sekarang yang SMPH tinggal 140.000. Nah, makanya kemarin, Ma, kalau kemarin Bapak dan Ibu, himpau di wilayah kami undang, bukan karena kepaikan saya itu. Itu memang karena saya memang diundang. Jadi, kalau kita sebelahnya itu dengar, marah itu. Jadi memang itu saya diundang, undang untuk 4, 3,4 belayah itu. Jadi, kenapa diundang? Saya minta tolong, itu terpati mengenai inputan data ke dalam Dapodik. Karena saya ada besar, data itu tadinya sudah dianggap valid, 521.000, kok tinggal 295.000? Kemana yang 200.000 itu? Terlalu banyak. Kalau hanya 10.000-20.000, bagi saya itu udah lah. Ini 200.000 hilang. apakah memang kandilang entry atau sudah berbeda jadi guru paut atau jangan-jangan karena orang ini hebat bisa ada di 5 paut. Jangan-jangan seperti itu. Nah, itu yang saya minta ke teman-teman himpau diomong. Didorong guru-guru kita untuk lihat kembali Dapodik. Input segera. Nah, kemudian lagi masalah kompetensi. Kau kualifikasi, sayangnya, sayangnya, tapi gak apa-apa. Guru pautan normal himpau di tidak usah katakanlah iri kulit, tapi tidak usah katakanlah sati-satih atau paut. Memang di kami itu ada bantuan untuk kualifikasi, peningkatan kualifikasi yang belum S1. Tapi Tuhan bantu. Tuhan bantu. Saya sudah tarik-tarik. Kenapa aku kena memborong gak ada? Karena memang di BP-nya itu hormal. Makanya ketika saya tanda petik maaf, tanda petik agak protes sama Pak Dijun saya, Pak Pranata yang hormati, saya berbagi banyak ototasi, ini gampang. Jawabannya, Pak Bula, baca undang-undang nomor 5, baca BP diumpat. Nah, untuk kualifikasi usianya 10 tahun sejak undang-undang terbitkan, yaitu undang-undang dulu itu. Tetapi karena masih ada 1.908, maka kami masih memberikan 2 biaya kuliah. Masih ada 1.908, itu TK. Jadi, maaf bagi Bapak dan Ibu yang dikelompok rumah lain, itu memang tidak. Itu yang kadang-kadang, gimana kalau seperti ini? Yang kedua, masalah kompetensinya. Memang ada korelasi yang dikifikasinya antara kualifikasi dengan kompetensi, walaupun itu tidak mutlak. Belum untuk orang yang kualifikasinya, katakanlah SDA, tidak kompetensi. Satanya banyak itu. Tapi yang penting bagi saya, bagaimana guru-guru PAU, dengan kompetensi mendapat sentuhan. Sentuhan tentang PAU tadi. Makanya kami, sejak tahun 2012, sampai sekarang melaksanakan bidang-bidang. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar betul yang namanya bidang-bidang. Nah, jumlahnya yang sudah kami lihat itu sebanyak 125 ribu. Alhamdulillah, dari 125 ribu lebih itu, sekitar 56,7 persen itu mandiri. Yang APBN 27 persen, APBN 10 persen. Nah, yang saya ingin katakan Bapak dan Ibu, ini sesuai dengan arahan dari Ibu LR. Bapak, di daerah itu ada BKG. Kenapa kok tidak dimamparkan untuk BKG? Terima kasih.